Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengungkapkan sulitnya proses evakuasi para warga negara Indonesia di jalur Gaza. Pada hari Jumat, dikatakan Retno bahwa 4 WNI dan 1 istri WNI sudah berhasil dievakuasi. Pasalnya, pada Rabu kemarin, mereka sudah mencoba untuk menuju Pintu Rafa, namun harus kembali ke rumah mereka di Gaza Utara karena kondisi medan yang kurang kondusif. Ditambah serangan-serangan antara pasukan Hamas dan juga pasukan Israel yang terjadi sepanjang jalan. Kemudian pada 2 November pagi, pihaknya kembali melakukan upaya evakuasi WNI di Gaza, tetapi lagi-lagi gagal. Retno menegaskan keselamatan para WNI merupakan prioritas, sehingga mereka tak ingin gegabah untuk melanjutkan proses evakuasi pada hari tersebut. Namun, untuk ketiga kalinya, pada 2 November siang, pihaknya mengupayakan evakuasi kembali dan berhasil. Retno menjelaskan, yang menyulitkan proses evakuasi ini dikarenakan juga komunikasi yang selalu on and off. Sombongan komunikasi terkadang dapat digunakan dan juga kadang dalam banyak waktu tidak dapat digunakan. Ketika Kemenlu hilang koneksi dengan para WNI di Gaza, pihaknya mencoba meminta bantuan teman-teman yang ada di Gaza untuk mengontak para WNI, dan apakah mereka dalam kondisi baik atau tidak. Sebab memang komunikasi dari luar Gaza tidak dapat dilakukan. Dia pun sempat melakukan pengecekan ke beberapa negara dan ternyata mereka menghadapi hambatan serupa. Terlebih, memang kondisi di Medan atau di Jalur Gaza sangat tidak memungkinkan untuk melakukan proses evakuasi dengan cepat. Karena serangan terjadi di berbagai wilayah di Jalur Gaza yang dilancarkan oleh baik dari Hamas maupun dari tentara Israel. Teman-teman ingat di tanggal 1 November, WNI sudah berusaha menuju ke Rafah, namun harus kembali karena situasi sangat tidak kondusif. Di sepanjang jalan terjadi serangan-serangan. Mengingat situasi yang sangat tidak kondusif ini, maka kami bersepakat agar WNI kembali ke rumah mereka di Gaza Utara. Pada tanggal 2 November, dari sejak pagi hari, kita coba lagi lakukan evakuasi. Namun gagal lagi, karena situasi tidak memungkinkan. Sekali lagi, sebagaimana sudah pernah saya sampaikan, keselamatan para WNI adalah prioritas. Untuk ketiga kalinya, di tanggal 2 November, siang hari, evakuasi dicoba kembali. Dan Alhamdulillah berhasil. Empat WNI dan satu istri WNI sudah berhasil dievakuasi. Teman-teman, ini adalah peta Gaza hanya untuk menunjukkan tidak mudahnya evakuasi yang harus dilakukan. Jadi, ingin saya sampaikan, Rumah Sakit Indonesia ada di utara Gaza. WNI yang berhasil kita keluarkan adalah di utara Gaza juga harus melakukan perjalanan ke bawah, yaitu ke Rafa. Yang pada tanggal 1 November kemarin berusaha ke bawah, kemudian harus naik lagi ke atas. Demikian juga pada tanggal 2 November pagi hari sudah berupaya, kemudian harus kembali lagi. Nah, next flight adalah perjalanan dari Rafa ke Cairo. Ini teman-teman perjalanan kurang lebih menumpuh waktu 7 jam. Jaraknya adalah sekitar 367 km. Nah, teman-teman yang lebih menyulitkan dari proses evakuasi ini, antara lain adalah karena komunikasi selalu on and off. Sambungan komunikasi kadang dapat dipergunakan dan kadang, dan dalam banyak hal, dalam banyak waktu, tidak dapat dipergunakan. Jadi, seperti kemarin pada saat kita hilang koneksi, kemudian kita mencoba meminta bantuan teman-teman yang ada di Gaza untuk mengkontak WNI. Apakah mereka dalam kondisi baik atau tidak karena komunikasi dari luar Gaza tidak dapat dilakukan. Dan saya bahkan sempat melakukan pengecekan ke beberapa negara apakah mereka mengalami hambatan serupa dan mereka menyampaikan, iya, mereka menghadapi hambatan serupa. Nah, oleh karena itu kita terus mencoba berusaha dan akhirnya teman-teman sekali lagi alhamdulillah bahwa 4 WNI dan 1 istri WNI dapat dievakuasi ke Kairos. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.